Salah satu rud dari rukun iman kita yang enam Ialah meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati Bahwa ada hari kiamat itu Hari akhir itu Saat dimana alam ini hancur, sehancur, hancurnya Bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat Halilintar menyambar, angin topan bertiup, gunung meletus Semua yang hidup lalu mati Dan akan ada hari kebangkitan Dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab Atas seluruh aktivitas kehidupan duniawi Nun disana, di padang mah syar kelak Setiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing Boleh jadi saudara tidak lagi sempat mengingat saudaranya Bahkan anak tidak lagi bisa mengingat orang tuanya Suami tidak lagi bisa membantu istrinya Masing-masing orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri Masing-masing orang khawatir untuk dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah Dikala itulah Menurut sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Nanti di padang mah syar Dikala semua orang panik Dikala semua orang bingung Dikala semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing Ada tujuh macam manusia yang tenang-tenang saja Orang lain kepanasan Mereka tidak Orang lain panik Mereka Ayem Tenang Orang lain bingung, resah, dan gelisah Mereka Senyum Kenapa? Karena mereka langsung berada di bawah perlindungan Allah SWT Sebabnya apa? Karena ketika di dunia Mereka juga jadi pelindung orang Allah melindungi mereka di padang mah syar nanti Tidak ada kepanikan Tidak ada kekhawatiran Jauh dari rasa ketakutan Saba'atun Yuzilluhum allahu yawmala zillah illa zilluh Tujuh macam manusia Yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Pada hari yang memang tidak ada lagi perlindungan Selain perlindungan Allah SWT Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya Yang pertama Orang yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah Imamun adil Pemimpin yang adil Pemimpin yang menaungi orang banyak Maka wajar di akhirat nanti Dia akan dinaungi dan dilindungi juga oleh Allah SWT Di masa dewasa ini Kita merasakan Kita banyak punya penguasa Tapi sedikit punya pemimpin Kita banyak punya politisi Tapi miskin negarawan Kita banyak punya karyawan seni Tapi sedikit sekali seniman Lalu siapa sebenarnya pemimpin itu? Setiap kita Setiap kita adalah pemimpin Dan setiap pemimpin Akan dimintakan tanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya Pemimpin yang adil Baik dia memimpin rumah tangga Baik dia memimpin dirinya sendiri Baik dia memimpin kampungnya Lebih-lebih dia memimpin negaranya Maka dia akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Kalau berlaku adil Orang Belanda bilang Memimpin adalah jalan menderita Nabi mengatakan Sayyidul qawmi khadimuhum Pemimpin suatu umat adalah pelayan bagi umat itu Pemimpin rakyat adalah pelayan rakyat Ini idealismenya Tapi realitasnya kan sering terbalik Bahwa pemimpin adalah mereka yang selalu dilayani rakyat Dibiayai dengan uang rakyat Fasilitas hidupnya dijamin oleh rakyat yang bayar pajak Pajak segala macam Karena itu kita berharap Mudah-mudahan di negeri kita Bagi banyak lahir pemimpin-pemimpin yang adil Yang takut kepada Allah Dan sayang kepada kita sebagai rakyat Yang kedua Orang yang dilindungi Allah itu nanti Syab nasha'afi ibadatillah Anak muda Yang tekun beribadah kepada Allah Kenapa tidak dikatakan orang tua Kondisi psikis Kalau ada orang tua tekun ibadah Eta mawayah nacak orang Jawa Barat Lalarui sanjo Kata orang Sumatera Barat Emang sudah harusnya Hari sudah senja gak istimewa Kalau orang tua rajin ibadah Tapi anak muda yang tekun ibadah Darahnya masih mengalir dengan panas Dibenatnya masih sejuta keinginan bersemi Dia bisa salurkan itu Itu yang dicintai Allah Dan nanti di akhirat akan mendapat perlindungan langsung Dari Allah Kita bersyukur Oleh nuansa Ramadan Anak-anak muda kita Selebritis kita Artis kita Pakaiannya menyesuaikan Jilbaban dan lain sebagainya Mudah-mudahan tidak hanya sekedar mode Ramadanan Lalu selesai Ramadan Merdeka Kembali lagi buka-bukaan Anak-anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Yang ketiga Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid Berfikir bagaimana memakmurkan masjid Karena masjid adalah pusat kegiatan umat Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air Tidak boleh pisah Kalau ikan sudah mulai menjauhi air Itu pertanda ikan mau mati Dari masjid Masjidlah baginda Rasul mengajar umat Di masjid beliau bermusyawarah Di masjid beliau mengatur strategi bangsa dan negara Dan seterusnya Dan seterusnya Masjid di negeri kita adalah raksasa tidur Kita pandai membangunnya Tapi tidak pandai memanagenya Sehingga bagaimana masjid menjadi tempat yang menarik dikunjungi orang Dengan program-program yang rutin Menyentuh dan diperlukan oleh masyarakat Masjid menjadi pusat kegiatan umat Orang yang hatinya terpaut kepada masjid Berfikir bagaimana memakmurkan masjid Berfikir bagaimana menghidupkan masjid Dan seterusnya Dan seterusnya Lalu yang keempat Rajulani Tahabba fillahi jtama' alaihi wa tafarraq alaihi Dua orang yang bersaudara Bertemu karena Allah Berpisah pun juga karena Allah Bersaudara karena iman Imanlah yang mempertemukan ini Mempertemukan hati Bertemu dia karena Allah Berpisah pun juga karena Allah Tidak mungkin dua orang yang beriman bertemu di tempat yang maksyiat dan munkarot Bertemu karena Allah Kau di jalan Allah Kau saudara saya Keluar kau dari jalan Allah Sampai sini saja kita Jangan karena pertemanan Mengorbankan Tuhan Jangan karena pertemanan Mengorbankan akidah Jangan karena pertemanan mengorbankan keyakinan Kalau kita susah Jangankan di akhirat nanti Di dunia ini pun Biasanya Kesusahan itu milik kita sendiri Saat kita senang Semua orang mau ikut Kalau kita susah Jangankan orang lalat pun Nggak mau dekat Lalat sekarang tahu juga orang susah rupanya Pemirsa TV tujuh Yang berbahagia Yang kelima Rajulun Tasaddaqo bisaddaqatin fa'akhfaha Hatta la ta'lamashimaluhu matun fiku yaminu Seseorang yang bersedekah Dia sembunyikan sedekahnya itu Sampai tangan kirinya Tidak tahu yang diberikan tangan kanan Tangan kanan tidak tahu apa yang diberikan tangan kiri Ada dua hal yang kalau disembunyikan itu baik Pertama sodako Yang kedua musibah Menyembunyikan musibah Biarlah kesulitan kita jadi milik kita sendiri saja Kesenangan kita bagikan sama orang lain Kita kan terbalik Kalau sudah susah Sekampung cerita RT RW harus dengar Tapi kalau sudah senang Ngumput dalam-dalam Menyembunyikan sedekah dan menyembunyikan kesulitan Itu dianjurkan oleh Nabi Orang yang bersedekah lalu disembunyikannya sodako Artinya dia bersedekah dengan ikhlas Tidak riak Tapi karena Allah saja Yang keenam Rajulun Zakarlaha khalian fafatat aynahu Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian Lalu berlinang air matanya Mengingat Allah Zikir kepada Allah Dalam kesunyian Berlinang air matanya Dalam kesunyian Karena memang tidak ada anjuran untuk nangis berjamaah Marilah kita nangis berjamaah itu tidak ada Seseorang yang ingat Allah dalam kesunyian Yang ketujuh terakhir Rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha Faqala inni akhafullah rabban alamin Seorang laki-laki bermoral Anak muda Jejaka Tangguh Tegar Dipanggil oleh perempuan cantik Diajak berbuat Selingkuh Situasi mengizinkan Orang tidak seorang pun tahu Tetapi dia berkata Maaf Saya bukan tidak mahu sama kamu Saya takut kepada Allah Saya takut kepada Allah Sebagai pada kisah Yusuf dengan Zulaikha Nabi Yusuf pun sebenarnya Suka'lah kepada Zulaikha Quran yang bilang itu Walakud hamad bihi Wahamma biha Zulaikha senang kepada Yusuf Yusuf pun suka kepada Zulaikha Tapi apa yang dilihat Yusuf? Walau la'an ra'a burhana rabbih Dia lihat peringatan Tuhannya Ada letter S Tuhan Tidak boleh parkir di sini Itu yang dilihat Nah anak muda bermoral seperti ini Nanti di akhirat Akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!